Terima kasih. Terima kasih. Sekalipun memang sampai hari ini kita dapat informasi ada dua ya, papar virus baru. Mudah-mudahan ini masih kita cek kembali dari Dinkes juga terus berkoneksi dengan Satgas Pusat, kami juga dengan Pemerintah Pusat. Mudah-mudahan kita dapat mengatasi virus baru ini dan tentu pada masyarakat tetap tenang, tentu juga harus waspada. Karena menurut informasi yang kita terima penyebarannya lebih cepat, namun tidak mematikan. Namun demikian tidak berarti kita santai, justru ini kita harus sikapi secara bijak, secara baik dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan. Secara ketat, 3M, 4M, 5M, dan protokol kesehatan lainnya. Jadi kami minta seluruh masyarakat keluarga Jakarta, menang, waspada, terus masyarakat protokol kesehatan. Sekalipun kita sudah berjalan vaksin, Alhamdulillah, namun protokol kesehatan tetap yang utama. Tetap yang utama, sekalipun ada vaksin, yang utama adalah mari kita jadikan protokol kesehatan 3M, protokol COVID sebagai kebutuhan. Bukan karena adanya regulasi, bukan karena banyaknya aparat, bukan karena beratnya sanksi, tapi jadikanlah ini sebagai sebuah kebutuhan sehari-hari. Seperti kita menggosok gigi setiap hari. Oh ya pasti, kami minta pengolah, pemilik, kafe untuk mendukung program PPK Mikro, PSBB, agar kita bisa mengurangi dan memutus mata rantai penyebaran. Kami memahami kita semua perlu beraktifitas, ekonomi perlu bergerak, perlu hidup, dan sebagainya. Namun demikian jangan melanggar aturan kebutuhan yang ada. Bagi mereka, jangan melanggar, apalagi mengakali, menyiasati, tentu akan kami tindak, kami akan beri sanksi.